Permasalahan perebutan lahan di desa Tamiyai, kecamatan Batang Merangin, Kerinci, dengan warga peladang di daerah Tamiyai kembali memanas. Informasi diperoleh info jam di media, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, terjadi pertengkaran antar warga Tamiyai dengan peladang di desa tersebut. Tepatnya di jalan umum desa Tamiyai samping kantor camat Batang Merangin. Keributan terjadi diduga karena permasalahan tanah yang sebelumnya sempat memunca, hingga digelarnya aksi demo. Sedikitnya, 76 unit sepeda motor milik peladang Ludes dibakar, 12 warga tertahan di kantor camat. Kapolres dan Dandim Kerinci melakukan pertemuan dengan sejumlah pemuda dan tokoh adat ke tempat. Mediasi tersebut dilakukan Dandim 0417 Kerinci bersama Kapolres Kerinci serta Wakil Bupati Kerinci Zainal Abidi. Sementara, tim pengawalan membawa dan mengembalikan 12 warga yang tertahan pulang ke rumahnya. Dari Kerinci, Riko Pirmando melaporkan.